Hai Assalamualaikum Pak Yudi lucu banget ya ini apa namanya komentar-komentar Pak Yudi karena suka senyum-senyum sendiri ya Pak sekedar konfirmasi aja bahwa yang Anita di Perancis itu saya waktu itu Pak Yudi pertama kali saya komen di salah satu video Pak Yudi Pak Yudi yang langsung mengasumsikan sendiri itu di Perancis padahal saya waktu itu bilang dari Swiss tapi Bapak bilangnya dari Perancis itu saya dan memang tempat saya tinggal ini ya cuman 15 menit ya ke perbatasan Perancis karena setiap minggu juga saya suka belanja ke Perancis karena disini tuh daging di Swiss sama daging di Perancis harganya wuuh jauh sekali Pak daging di Perancis itu sama dengan harga daging di Indonesia nah berarti harga daging di Indonesia mahal ya Pak nanti ya saya akan kalau saya keluar rumah lagi akan saya apa namanya coba buat videonya saya sore ini rencana mau ke dokter dokter mata kontrol kalau sempat saya akan buat videonya itu aja Pak Yudi jadi Anita yang di Perancis itu itu saya Pak Yudi yang salah mengasumsikan itu bukan di Perancis di Swiss tapi lain kali ya saya akan buat juga di Perancis ya Pak ya makasih Pak terima kasih oh Bu Anita di Perancis itu sama toh dengan Bu Anita di Swiss enak banget sih jalan-jalan Perancis Swiss saya masih di Parung aja nih ya saya tunggu ya video-videonya ya Bu Anita di Perancis itu Bu Anita yang sama ya yang di Swiss ya ya Masya Allah ya semoga selamat ini ya selalu berbahagia dan tetap di dalam keimanan kepada Allah dan taat kepada Rasulullah dan taat kepada Rasulullah kita masing-masing semoga tetap selalu tersenyum dan selalu kirim video-videonya baik dari Perancis maupun dari Swiss ya Bu ya masuk lali loh Bu Anita saya tunggu kabar-kabarnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 dengan udara yang cerah hari ini 11 derajat angin tapi anginnya ada bendera-bendera jenewa karena disini bendera Swiss itu lombangnya seperti paling putih bukan paling tapi di setiap provinsi menghidiki bendera sendiri selalu di di apa namanya jadi didamping untuk bendera Swiss dan bendera provinsi daerah sini memang daerah bisa tetap pelan-pelan aja ya jalan disini ini saya melawat di jembatan ini disini disini sangat nyaman ini 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 yang khusus sangat nyaman untuk berjalan di trotoar ini ini sungainya sungainya namanya sungai Duom sebelah kamen saya aliran dari Lak Lemung ini ada hotel anis adik ke sini ada ada bubuk 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 cabaja di sini banyak ada pejabat pedabat kita di daerah ini mencapai anis dan tempatan 11 meternya ok ada bus ada tram dan tinggalkannya sukses Oke, kita jalan lagi pelan-pelan Menelusuri Jembatan Inilah salah satu Kajok kata jeneng Banyak orang juga yang sedang berjemur Ini semua tempat yang benar-benar disediakan Untuk Semoga Sampai 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 saat ini Di jenewa Di swiss Restoran belum boleh buka Jadi kalau pun buka Kita hanya take away Beli dan bawa pulang Aja ya Sementara Sementara terus nih Pak ya Pak Yudi Pak Yudi Kok Yudi mulu nih Pak Yudi Laporan dari jenewa Mita melaporkan Hari ini Rabu Kok Rabu Senin Tanggal 8 Maret Jam 2 Menjegati Jam 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Ibu Anita di jenewa swiss Indah sekali ya Jenewa Jenewa Dengan udara 11 derajat celcius ya Siang hari itu ya Bu ya Itu sungainya Duron Apa namanya sungainya itu Kayaknya bening ya Kalau saya Nyemplung disitu Bisa Boleh gak Nyemplung Kayaknya Sungainya Bersih ya Terus ada tempat jalan kaki Indah ya Terus tapi gak ada restoran buka Kata Bu Anita ya Tapi mungkin Saya pengen lihat wajah Di close up wajah Orang-orang jenewa itu Kayak apa sih Kalau yang laki apakah seganteng Saya Fasenya itu loh Kalau yang perempuan Gimana itu Wajah orang-orang dari Jenewa asli ya Swiss kita pengen tahu tuh Dibandingkan nanti dengan saya Wajahnya Apa Kalau saya kan kelihatan Kamera face ya Enak dilihat Di depan kamera Menurut saya sendiri Terima kasih ya Bu Anita dari Jenewa Wah rajin Kita jadi tahu tuh Gak harus ke Swiss Tahu jalan-jalan Apa sudut-sudut kota Jenewa Swiss ya Alhamdulillah Terima kasih Jazakillah Aujazakumullah Khairan Kathiran Selamat berkarya Kita tunggu lagi Gambar-gambarnya ya Cuman Wajah Ibu Anita Kok gak ada disitu Sekali-sekali masuk kamera Napa Bu Terima kasih Ibu ya Salam dari Yudi Pramuko Tukang donat dari Parung YouTuber Terjuah Di semester Fasbir Sobran jamilah Bersabarlah Dengan kesabaran yang indah Saya tunggu yang dari Negara-negara lain Atau dari Dari Indonesia juga boleh Ya Sudut-sudut Pasar tradisional Atau apa yang unik-unik ya Mungkin bisa memperluas Memperkaya ya Puasan kita Sehingga kita makin Tambah Apa Rasa syukur kita Kepada Allah Yang sudah menciptakan Semesta Begitu indahnya Untuk manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih